Chelsea dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Leeds United untuk transfer Raphinha. The Blues mengalahkan sejumlah klub lain seperti Arsenal dan Barcelona dalam pemburuan kali ini. Kami akan mengulasnya sebagai berikut. Nama Raphinha memang jadi salah satu yang cukup sering disebut di bursa transfer musim panas ini. Awalnya Barcelona memimpin pemburuan Raphinha lalu Arsenal ikut bersaing. Chelsea sebenarnya baru menunjukkan ketertarikan sekitar sepekan terakhir tapi justru bergerak yang paling cepat. Diduga Arsenal dan Barca ragu membayar mahal untuk Raphinha namun tidak dengan Chelsea. Terkini dikabarkan bahwa Chelsea sudah mencapai kesepakatan dengan Leeds dan tinggal bernegosiasi dengan sang pemain secara pribadi. Kabar kesepakatan Chelsea dan Leeds disampaikan oleh Fabrizio Romano. Ahli transfer sepak bola Eropa itu menyebut bahwa kedua klub sudah mencapai kata sepakat. Chelsea berhasil mengalahkan Arsenal dan Barca karena mau mengajukan tawaran lebih besar? The Blues akan membayar total sekitar 60-65 juta paus untuk mendapatkan Raphinha. Leeds bersikap sangat terbuka dalam negosiasi Raphinha karena itulah Chelsea bisa bergerak cepat. Sekarang The Blues tinggal mencapai kesepakatan pribadi dengan si pemain soal durasi kontrak dan hal-hal lain. Lebih lanjut dikabarkan bahwa sebenarnya Arsenal dan Barcelona terus membuka diskusi dengan Leeds United tapi harga jadi kendala utama. Arsenal mulai mundur karena angka yang dipasang Leeds terlalu tinggi. Lain cerita dengan Barcelona, klub katalan tersebut kabarnya sudah bicara dengan agen Raphinha. Sejak Februari, Saffi menyukai gaya main Raphinha dan dianggap cocok. Sayangnya masalah finansial membuat Barca sulit bergerak. Mereka tidak bisa memenuhi harga yang dipasang Leeds, terlebih karena masih ada target utama lainnya. Perburuan Chelsea untuk mendapatkan pemain bintang di jendela transfer musim paans 2022 akhirnya menemui tanda-tanda positif. Pasalnya, dilansir dari Guardian, Chelsea telah menyetujui biaya sebesar 60 juta pounds atau setara 1 triliun rupiah dengan Leeds United untuk Raphinha. Dengan persetujuan itu, The Blues sekarang sedang melakukan proses untuk mendapatkan persetujuan pribadi dengan mantan pemain Renes itu. Gendati sudah menyepakati harga dan tinggal mendapatkan persetujuan pribadi, posisi Chelsea belum sepenuhnya aman untuk mendapatkan Raphinha. Pasalnya, ada kemungkinan pesaing Chelsea dalam memburu Raphinha. Arsenal bisa menimbulkan masalah dengan menaikkan tawaran awal mereka dan pergi ke 60 juta pounds atau setara 1 triliun rupiah. Raphinha yang diwakili oleh mantan gelandang The Blues The Code kini diperkirakan akan bergabung dengan Rahim Sterling di lini serang Thomas Tuhal. Chelsea sudah dalam pembicaraan untuk mendapatkan Sterling dari Manchester City dalam kesepakatan yang kemungkinan akan menelan biaya sekitar 50 juta pounds atau setara 904 miliar rupiah. Di sisi lain, target utama Raphinha sejatinya adalah pindah ke Barcelona. Akan tetapi, krisis keuangan Barcelona telah mencegah mereka untuk menebus biaya Raphinha dari Leeds United. Di luar itu, ketertarikan Chelsea pada Raphinha tak bisa dilepaskan dari performa impresifnya bersama Leeds United di Liga Inggris 2021-2022. Dikutip dari transfer mark, Raphinha tampil sebanyak 35 kali. Di Liga Inggris 2021-2022 dengan torehan 11 gol dan 3 asis. Catatan yang dihasilkan oleh Raphinha turut berandil dalam keberhasilan Leeds United pertahan di divisi utama Liga Inggris. Terima kasih telah menonton video ini. Like jika Anda menyukai video ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan berita seputar dunia sepak bola lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.